Dan kalau kalian perhatikan, si Homer ini kayak pake baju ikhrong Dimana itu merupakan salah satu pakaian yang digunakan umat muslim ketika sedang naik haji Hi guys, welcome to my channel Finally, bertemu bersama aku Andi Dan di vlog kali ini, aku akan membahas tentang kartun The Simpsons Pasti kalau kita ngomongin tentang kartun itu, udah banyak teori konspirasi yang beredar luas Kayak bejibun gitu Tapi yang akan kita bahas adalah kartun The Simpsons baru-baru ini kayak memprediksi tentang kehadiran kayak Mesiah atau Dakhjal Dan ini kayak menghina umat Islam Ada beberapa adegan yang kayak, wow kok bisa gitu loh Islam dibawa-bawa gitu Ini bikin emosi sih Dan apakah ini bisa menjadi nyata? Karena apa yang diprediksi kan bisa nyata ya Tapi amit-amit ya, semoga nggak dalam waktu dekat ya guys Dan kalau kalian penasaran kira-kira ceritanya kayak apa, teorinya kayak apa Jangan lupa klik like, komen, klik subscribe, dan nyalain lonceng klik pasinya Agar kalian nggak terlihat sekali aku apa yang baru Dan tanpa kalangan lagi langsung aja kita ke videonya Kalian pasti penang mendengar The Simpsons Dan bagaimana mereka ini membuat cerita aneh Yang sebenernya itu kejadian loh guys kayak beberapa tahun kemudian Tapi ya yang lebih tahu itu hanya Allah SWT Entah itu kebetulan atau ternyata Allah ini punya rencana yang lebih besar dibalik itu semua Tapi ya walau walam ya Ya misalnya guys ketika Donald Trump ini terpilih menjadi presiden Amerika Serikat Pada waktu itu semua orang ini kayak shock Dan beberapa orang beranggapan kalau pemilu ini udah kayak dicurangi gitu Karena guys sangat kecil kemungkinan kalau Donald Trump ini terpilih menjadi presiden Tapi ternyata kartun The Simpsons ini udah meramalkan jauh-jauh sebelumnya Dan ternyata ya kayak kenyataan Terus yang lebih anehnya lagi beberapa detail episode di kartun itu Ternyata mirip sama kejadian nyatanya gitu Kok bisa sama persis gitu Ini kayak mind-blowing banget jujur ya Terus apalagi nih guys yang kalian ingat Oh iya The Simpsons ini pernah meramalkan akan adanya COVID Virus COVID Dan ternyata beneran terjadi Jadi kita udah melewati masa-masa sedih itu selama 2 tahun apa 3 tahun ya Terus ada lagi nih guys Nah The Simpsons ini pernah meramalkan atau memprediksi tentang penggunaan daging kuda Pada kayak tempat-tempat makan gitu di tahun 1990-an Dan skandal makanan besar tentang ini semua terjadi loh guys di tahun 2000-an Dan banyak resto makan seperti kayak Burger King Yang telah pengguna Yang telah pengguna nggak tuh Yang telah menggunakan daging kuda Jadi kayak nggak kaget sih kalau ternyata kejadian Terus The Simpsons ini juga pernah meramalkan penggunaan smartwatch di 15 tahun sebelum itu Dan ternyata sekarang kita punya loh smartwatch Kayak wow Tapi ya kalau teknologi semakin canggih Aku rasa juga akan berkembang ya namanya jam tangan Jadi mungkin ini bisa kebetulan atau memang pinter kali ya si pembuat kartunnya Sebenernya kalau kita ngomongin teori konspirasi tentang The Simpsons ini Kayak banyak banget kita nggak akan kelar di cuma 5 menit Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah Prediksi-prediksi yang baru dia buat gitu guys Dan ini berhubungan tentang Islam Ini kita harus tonton nih Nah di dalam episode The Simpsons greatest story ever di O'Hate Kalau nggak salah ya pengucapan ku Kartun itu telah mengolok-olok banyak agama Tetapi mereka ini juga punya prediksi rahasia Dan itu tentang Mesias By the way Mesias ini artinya yang diurapi Sebutan Mesias ini berakar dari pengertian Yahudi Mengenai seorang tokoh pada masa depan Yang akan datang sebagai wakil Tuhan Untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi Ya kita tahu Mesias itu dajalnya orang Yahudi Itu jelas berarti mereka ini memprediksi tentang kedatangan dajal Karakter utama yang bernama Homer ini sangat tidak religius Dan dia ini mengolok-olok Bible Terus Jerusalem, Nabi Isa dan tempat-tempat keagamaan lainnya Sehingga penduduk lokal ini membawanya ke Jerusalem Yang merupakan tempat suci bagi orang Yahudi dan Kristen Kartun ini juga menunjukkan umat Islam berada di Jerusalem Dan sedang berdoa Kayak kok bisa gitu? Ini udah jelas-jelas melenceng guys Yang paling penting karakter utamanya si Homer ini Pergi ke padang pasir untuk melarikan diri dari semua agama Dan kemudian dia ini kayak balik lagi Tapi sebagai Mesias, sebagai orang-orang Dan kalau kalian perhatikan si Homer ini kayak pakai baju ikhram Dimana itu merupakan salah satu pakaian yang digunakan umat muslim Ketika sedang naik haji atau umroh gitu Wah, ini udah melecehkan banget gak sih guys? Kartun ini juga menunjukkan Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa Tetapi ya namanya udah diubah lah bukan nama aslinya gitu Episode ini menunjukkan kalau non-religius Terus kayak orang yang tidak serius Akan menyadari di usia pertengahan Kayak pertengahan ini mereka bibang Akhirnya kayak bisa di brainwash gitu Kayak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat nih Terus di akhir episode si Homer ini Yaitu sang Mesias ini Pergi ke Dome of the Rock Dan mengumpulkan orang-orang Kristen Yahudi dan Muslim Kayak what gitu? Lalu dia kemudian kayak memperkenalkan Orang-orang yang udah dikumpulkan ini Tentang agama baru gitu Kayak oke si Homer ini menciptakan agama baru gitu Kita tahu bahwa ada beberapa organisasi Dan kelompok yang bersiap untuk menyambut dakjal Dan mereka semua sudah melakukan tugas dari dakjal Karena ya seperti yang kita tahu Tugas dakjal itu adalah menyebarkan fitnah dan kebodohan Beberapa orang percaya bahwa kartun Yahudi ini Tidak lebih dari fitnah dakjal Kelompok orang seperti Illuminati Atau mungkin ini adalah kartun yang dibuat Oleh seorang Illuminati Jadi ya yang memproduksi kartun ini adalah Orang yang punya agama Illuminati kali ya Mereka pertama ngespil dakjal melalui kartun yang lucu Dan di next episode Adegan itu benar-benar kayak kejadian secara nyata Atau mungkin mereka sendirilah yang secara tidak sengaja Mengendalikan kejadian besar di dunia Jadi mereka ini orang-orang yang memproduksi kartun The Simpsons ini Adalah orang yang mengendalikan dunia juga Wow Jika tidak bagaimana mungkin film kartun ini Memprediksi dengan sangat akurat Kita melihat bahwa hari ini banyak banget tanda-tandanya Dan salah satunya kartun The Simpsons ini Tetapi apakah kartun ini akan menjadi nyata yang kita membicarakan tadi By the way selain yang kita bahas itu tadi Ternyata kartun The Simpsons ini Pernah kayak bermasalah lah tentang Islam gitu Ini terjadi di tahun 2012 Mengatakan menghina agama Kartun The Simpsons didenda di Turki Dewan Tinggi Televisi dan Radio Turki Atau RTUK Menjatuhkan denda senilai lebih dari 300 juta Terhadap stasium TV yang menayangkan film kartun The Simpsons RTUK menilai sebuah episode film tersebut telah menghina Islam Nah episode tersebut ditayangkan pada 20 September tahun 2012 Nah dalam episode-nya berjudul Three Hours of Horrors XXII itu angka berapa ya Berjudul Dial D4 Dideli Rada susah ya guys Aku Inggrisnya gak jago nih Diceritakan tetangga keluarga Simpsons yang kayak soleh-salah gitu ya Yang bernama Ned Flander menjadi pembunuh setelah menerima wahyu dari suara yang dia kira Tuhan Dalam bagian lainnya Setan memerintahkan Tuhan untuk membuatkannya secangkir kopi Di film itu dikatakan ternyata yang memerintah di dunia ini adalah setan RTUK dalam pernyataannya mengatakan salah satu karakter dalam film itu Melacakan sebuah agama untuk membuatnya kayak Hak untuk ngehack-hackin orang lain Dalam bagian lainnya kayak kitab suci umat Kristen itu Injil dibakar dan Tuhan dan setan diperlihatkan dalam tubuh manusia Wah ini mah udah jelas melenceng banget nih guys Dan dia dijatuhkan pada sasiun CNBCA yang menayangkan film tersebut Film itu meledek Tuhan dan mendorong pemuda untuk melakukan kekerasan Kata RTUK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!